Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hati Santoso kali ini kita akan membahas soal prediksi KSM bagian 1 soal ini sudah saya share lewat e-learning atau kalian bisa mendownloadnya di bagian deskripsi dari video ini oke kita lanjut saja ya langsung kita masuk ke soal pertama ingat dalam belajar KSM terutama matematika kalian harus semangat oke kita mulai soal 1 ini soal pola bilangan dimana terdapat bilangan 200, 250, 225, 450, 500, 475, terus titik, titik, titik nah lanjutannya berapa kebilangan tersebut kira-kira pola bilangannya seperti apa ya jadi pola bilangannya ini ini berulang sebanyak 2 langkah dari 200 ke sini diapa kan ditambah dengan ditambah dengan berapa yuk ditambah dengan 250 250 jadi dari sini tak tulis ulang ya jawab 200 250 225 450 450 500 475 kalian perhatikan warna hijau dari 200 dari 200 450 berarti ditambah 250 dari 250 ke 500 500 berarti ditambah 250 berarti ditambah 250 berarti ditambah 250 dari 225 ke 475 ditambah dengan 250 250 ini kan sudah habis ya otomatis akan berulang dari dari 450 450 ditambah berapa 250 250 menjadi berapa 750 berapa terus 450 kan sudah terus kita lanjut ke 500 500 ditambah berapa 250 tambah 250 tambah 250 jadi berapa 750 750 terus di sini yang 475 475 ditambah 250 250 berapa 750 berapa e 725 725 5 masih belum ketemu ya pasangan bilangannya tambah lagi jadi di dari 700 ke ini ditambah 250 berarti menjadi 9 50 terus yang warna biru ditambah ditambah 250 ditambah 250 menjadi 1000 ya nah sehingga didapatkan pasangan bilangan tersebut adalah 950 dan 1000 jadi jawabannya yang A oke kita lanjutkan soal nomor 2 dalam turnamen futsal terdapat empat tim yang bertanding tim A B C dan D setiap tim saling bertemu satu kali berarti ada 4 ya tim nya A B C D langsung saya tuliskan disini A B C D terus masing-masing bertemu dengan satu kali nah jadi kan ada kemungkinan menang terus ada kemungkinan kalah atau seri nah ini nanti kalian disuruh mencari kira-kira tim A menang berapa kali kalah berapa kali terus ada nilai ini kita coba lihat tim A ya untuk yang menang nilainya 2 yang kalah nilainya 0 ini 2 ini 0 ini 1 tim A menang 2 kali dan tidak pernah kalah menang 2 kali tidak pernah kalah berarti serinya berapa kali 1 kali kenapa 1 kali kita coba tes kemungkinan kemungkinan A lawan B terus A lawan C A lawan D berarti ada 3 kali pertandingan otomatis kalau menang 2 kali 1 kali seri karena kalahnya 0 tim B menang sekali dan seri 2 kali tim B menang 1 kali seri 2 kali berarti tim B tidak pernah kalah tim C kalah 2 kali dan tidak pernah menang berarti menangnya dicoret disini 1 ya tim D tidak pernah seri berarti serinya dicoret nah ini kita hitung dulu menang kali 2 berarti 4 4 ditambah 1 5 2 dikali 1 2 kali 1 2 berarti 4 ini 2 kali 0 0 1 kali 1 1 sekarang kita analisis untuk yang D untuk tim A dan B A dan C A dan D kemungkinan yang lain B dan C B dan D terus yang terakhir C dan D nah kita analisis A menang 2 kali seri 1 kali nah otomatis menang ini ini kemungkinan besar karena disini menangnya sudah ada 3 sedangkan disini kalahnya cuma ada 2 otomatis kurang berapa 1 kali kalah berarti yang D ini 1 itu kenapa 1 ya itu dari sini saja terus dilihat lagi serinya ada 4 terus disini ada 3 kalahnya kalahnya 3 menangnya juga ada 3 padahal dalam 1 tim itu ada 3 kali main otomatis kemungkinannya bisa kita analisis misalkan A menang 2 kali seri 1 kali ini dilihat oh misalkan A lawan B kan tidak mungkin menang kenapa karena B tidak ada kalah sehingga A lawan B itu hasilnya seri nah ini seri oke serinya sudah terpakai sehingga sisanya A pasti menang ini menang otomatis ini kalah ini kalah terus sekarang B B serinya sudah terpakai dan B menang 1 kali ya serinya sisa 1 menang menang sisa 1 kalau yang C yang C kalah nya sudah terpakai sisa 1 serinya sisa 1 karena D tidak mungkin seri otomatis kemungkinannya D menang atau kalah ini juga sama D menang atau kalah seandainya disini D menang otomatis B nya kalah padahal B tidak kalah sehingga ini bisa dipastikan B nya menang D nya kalah terus kita lihat B nya sudah kali 1 kali menang 2 kali seri berarti disini seri seri C nya seri 1 kali terus kalah 1 kali berarti disini C nya kurang kalah 1 kali berarti disini C kalah D nya menang sehingga bisa dilihat D menang 1 kali kalah nya 2 kali ya jadi sehingga poinnya adalah 2 dapat disimpulkan berdasarkan nilai nilai yang juara 1 itu A terus disusul B disusul D disusul C soal ketiga jika A sama dengan 7 dan B sama dengan 2 nilai X sama dengan A min B kuadrat dan Y sama dengan B min A kuadrat Maka pernyataan yang benar adalah ini sudah jelas ya 7 dikurangi 2 jadi X nya itu 7 saya tulis dulu jawab X sama dengan 7 dikurang 2 kuadrat hasilnya 5 kuadrat sama dengan 2 5 Y sama dengan 2 min 7 kuadrat sama dengan minus 5 kuadrat sama dengan 2 5 sehingga jawabannya X sama dengan Y lanjut 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 soal keempat X per Y sama dengan 2 per 3 Z per X sama dengan 3 per 4 maka nilai Z per Y sama dengan nah ini sebenarnya soal muda karena apa sudah kelihatan ini didapat dari mana ya jawab Z per Y nah kalau kita hubungkan dengan disini Y posisi di bawah Z posisi di atas X dan Y saling berseberangan yang satu di atas yang satu di bawah sehingga boleh tak tulis X per Y dikali dengan Z per X nah ini kalau misalkan X kita bagi dengan X hasilnya 1 sehingga akan kembali ke Z per Y kita masukkan X per Y nya adalah 2 per 3 kali Z per X nya adalah 3 per 4 jadi ini sama ini bisa disederhanakan sehingga menjadi 2 per 4 atau 1 per 2 jawabannya yang D jadi nilai Z per Y adalah 1 per 2 kita lanjut nomor 5 sebuah sebuah bilangan A, B, C tersusun dari 3 buah angka yang berbeda jika A, B, C dikali dengan 3 hasilnya adalah B, B, B maka A plus B plus C sama dengan titik-titik-titik jadi B bilangan A B, C dikali dengan 3 hasilnya adalah B B dan B dari sini bisa kita umpamakan C D kali 3 hasilnya adalah B nah kira-kira bisa tidak kita tebak kita tebak-tebak berhadiah ya kalau misalkan C nya 1 berarti 1 kali 3 sama dengan 1 ya eh 1 kali 3 sama dengan 3 otomatis B di sini nanti harus 3 3 sama dengan 9 harusnya 3 berarti C1 itu salah lanjut C2 C2 dikali 3 hasilnya 6 di sini 6 kali 3 hasilnya bukan 6 berarti C2 salah lanjut C3 C3 masukkan 3 kali 3 9 otomatis B nya ketemu 9 di sini diganti 9 9 dikali 3 hasilnya 27 kalau dituliskan 7 berarti C3 salah lanjut C4 C4 4 kali 3 12 berarti ditulis 2 2 kali 3 6 tidak sama lanjut C5 5 kali 3 15 ditulis 5 nyimpan 1 berarti 5 kali 3 hasilnya 15 ditambah 1 16 berarti ini masih salah lanjut C6 6 kali 3 18 ditulis 8 ditulis 8 nyimpan 1 B nya kan 8 8 kali 3 24 24 tambah 25 5 berarti masih salah lanjut C7 nah jadi kita lanjut C7 C7 berarti 7 kali 3 20 1 nyimpan 2 berarti B nya kan 1 1 1 kali 3 berapa 1 kali 3 3 ya 3 tambah 2 5 berarti tidak cocok lanjut 8 C 8 C 8 berarti 8 kali 3 sama dengan 24 4 ditulis 4 nyimpan 2 4 kali 3 12 12 tambah 2 14 nyimpan 1 ya kan hanya berapa hanya kita tidak tahu berapa dikali 3 berapa kali 3 terus ditambah 1 hasilnya 4 berarti 1 ya oke kita ulangi ya kita ulangi masukkan ya tak tulis disini aja kita ambil C sama dengan 8 sehingga bilangan ini menjadi A terus B 8 disini 3 kita kalikan 8 kali 3 24 ya otomatis semua nilai B kita ganti dengan angka 24 eh kita ganti semua nilai B dengan angka 4 disini 4 otomatis disini 4 disini 4 disini juga 4 8 kali 3 24 nyimpan 2 4 kali 3 12 tambah 2 14 nyimpan 1 A dikali 3 ditambah 1 hasilnya 4 sehingga A sama dengan 1 sehingga diambil A sama dengan 1 B sama dengan 4 C sama dengan 8 kalau kita jumlah A plus B plus C hasilnya adalah 13 oke kita ketemu ya lanjut soal keenam ini merupakan soal tantangan jadi dikhususkan kepada kalian yang gemar dan hobi soal olimpiade mungkin itu saja dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk soal nomor 6 akan saya share di lain waktu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati